Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa polisi menggerebek praktik aborsi di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di dalam apartemen, polisi mengamankan dua pelaku dan menemukan tiga janin, serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi. Satreskrim Polsi Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai praktik aborsi pada 16 Desember lalu. Dalam penggerebek ini, petugas mengamankan dua orang perempuan sebagai pelaku, serta mengamankan sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktik aborsi, seperti suntik, obat-obatan keras, dan pakum. Salah satu pelaku mengatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan 2 juta rupiah untuk satu kali aborsi, dan janin yang ditemukan dalam lemari rencananya akan dikuburkan. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan tiga buah janin. Dua diantaranya ditemukan di lokasi apartemen dan satu janin lainnya dibawa ke rumah sakit Poli Keramat Jati, namun tidak dapat diselamatkan. Menurut keterangan pelaku, usai melakukan praktik dirinya membuang janin tersebut ke kloset. Hingga kini polisi masih terus melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait praktik aborsi ilegal tersebut. Dari Jakarta, Sobyan Kedaus, Ainews, melaporkan.